Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan pengiriman 9 calon pekerja migran Indonesia ilegal. Kronologis kejadian berawal saat personil kapal patroli polisi Yudistira 8003 menerima informasi akan adanya pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan menuju Malaysia. Melalui Kabit Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Sabtono Erlangga yang didampingi Dirpol Airut, Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Benyamin Sabta, dan Komandan Kapal Patroli AKBP Handoyo menjelaskan, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku pengiriman dan 9 calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pada asal bulan kapal patroli kami melihat bud, ada bud kecang yang kami kejar. Kami tidak dapat, kami cari informasi lagi di mana tempat pelampungan berikutnya, kami temukan pelampungan dan setelah kami temukan, kami amankan ada 9 orang yang akan diberangkatkan lagi ke Malaysia. Ya, dan kami komunikasi ternyata di Ketamin sudah berlangsung selama 2 kali. Setelah kami dapat informasi tersebut, kami akan kembali, dan kami mendapatkan bud yang juga akan digunakan untuk kewasangan pemutangkan dan PMI tersebut. Dirpol Airut, Kombes Pol Benyamin Sabta mengatakan, setelah adanya penggagalan upaya pengiriman PMI ilegal, petugas segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan sebanyak 9 orang pekerja migran di rumah penampungan di kawasan perumahan pemerintah Kota Batam. Berdasarkan informasi itu dilakukan penyelidikan, benar ada satu speedboot yang akan membawa tenaga kerja ke Malaysia. Setelah itu dilakukan pengejaran. Dan berdasarkan setelah dilakukan pengejaran, kemudian dilakukan pengembangan lah, kemudian didapat lagi ada, berdasarkan informasi itu masih ada 9 orang lagi yang akan berangkat ke Malaysia. Kemudian dari situ kita lakukan pengecekan ke lokasi atau alamat tempat penampungan dari pekerja migran ini tadi. Nah, ketemulah 9 orang ini yang berencananya besoknya itu, hari Senin itu, akan diberangkatkan ke Malaysia. Saat itu juga petugas berhasil mengamankan 2 orang yang bertugas untuk mengurus keberangkatan 9 pekerja migran Indonesia ilegal tersebut, sedangkan 3 orang lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas saat ini masih dalam pengejaran. Sedangkan Komandan Kapal Patroli Polisi Yudistira 8003 AKBP Handoyo mengatakan, dari pengungkapan kasus ini petugas telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit speedboot bermesin tempel jenis 3x200 PK. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81, Junto Pasal 69, Junto Pasal 86 Huruf C, Junto Pasal 72 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan maksimal denda 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata!